Makin lama makin bagus prestasinya. Kok Pak Jokowi dan Kabinetnya makin lama makin ancur sih? Dulu jang, lo bilang Kabinet Jokowi bekerja makin lama makin ancur. Gini jang, awal mula negara kita ini kehancurannya dimulai era SBY. Pertama, tentang dana haji. Pertama, orang naik haji sampai ditunda sampai mencapai 14 tahun. Ada yang 12 tahun dari 2012 lalu. Itu duitnya pada kemana? Enggak jelas semua pemakaiannya. Ini berikut saya lampirkan di belakang ini. Kenapa negara kita hancur? Nah ini jang, di era SBY itu semua uang mengenai dana haji pun semuanya lenyap. Jangankan dana-dana hambalang yang lain-lainnya. Presiden Jokowi kemajuannya luar biasa. Di mata lo aja hancur. Tetapi saya harus menjelaskan apa sih yang terjadi sebenarnya ketika SBY menghancurkan negara ini. Gagal yang namanya menciptakan etika. Ya baik itu di Partai Demokratnya sendiri. Setiap sidang paripurna berantem. Seperti anak teka. Seperti rebutan mainan. Kedua, gagal yang namanya menanggulangi kesehatan. Ya baik itu menanggulangi orang-orang yang di rumah sakit. Berikut juga gagal untuk menciptakan anak-anak didik bangsa. Ya apalagi mengenai dana-dana bos. Dana-dana pendidikan. Gagal menjaga lingkungan. Baik itu satwa liar. Alam semuanya dihancurkan. Ya satwa-satwa liar semuanya diburu, semua dikulitin, diimpor. Ya kan? Hutan kebakaran. Jadi dana-dana haji juga ikut terbakar. Lihatlah di sini 2013 dana yang tidak jelas aja sampai ratusan miliar. Ini dana haji yang hancur-hancuran ketika SBY 80 triliun. Berikut bunga 2,3 triliun. Jadi disinilah kenapa jemaah haji uangnya pada hilang, menuntutnya di Jokowi sekarang bilang hancur. SBY lah yang menghancurkannya. Oke jeng, jadi ada pula yang menurut isunya ada pula yang di tangan SBY ini. Jadi inilah jeng, orang yang menghancurkan negara kita ini menjadi.